Selamat pagi, berdua kembali dengan Ketemu Penulis bersama saya, Madu Kotakin, sebagai host, Selamat pagi, berdua kembali dengan Ketemu Penulis bersama saya, Madu Kotakin, sebagai host, Selamat pagi, selamat pagi, berdua kembali dengan Ketemu Penulis bersama saya, Madu Kotakin, sebagai host, Jadi ya tadi teman-teman nulis kadang ngobrol dengan teman-teman media, teman-teman penulis, teman-teman di pasar, teman-teman di dimanapun lah pokoknya cari inspirasi dari lapangan, kira-kira begitu itu. Oke, berarti kegiatan sehari-hari menulis banget, Mas? Ya, menulis aja tuh, menulis, kadang-kadang di kampus, menulis, gitu-gitu. Oke, gitu aja. Mas Wajar, sebelumnya, Mas Wajar kenal gua PDI, ini dari mana sih, Mas? Dari sosial media? Oh, ya, yang jelas dari sosial media. Oke. Kemudian saya bingung waktu itu mau ngekspresikan petulisan di mana segala-mana, karena saya lihat gua PDI memudahkan ya, kemudian saya menjadi ikutlah sampai sekarang. Oke, berarti dari sosial media, Mas? Dari sosial media. Dari sosial media. Dari Instagram, betul, dari Instagram. Oke, berarti sebelumnya buku Mas Wajar ini udah ada? Apa yang Mas sebelumnya mau ngekspresikan atau bingung? Dulu saya nulis itu, 2013 nulis itu, tapi novel, kan? Tapi terbitannya, apa namanya itu, penerbit, apa namanya itu, pohon cahaya waktu itu. Tapi prosesnya lama, kan? Nah, terus kemudian berhenti menulis, setahun-setahun, dua tahun, kemudian, nah itu, langsung ketemu gua PDI. Lupa saya tahun berapa gua PDI itu. 2018 udah ada, ya, kayaknya. Udah ada, udah ada. Udah ada, ya, sepertinya itu. Oke, berarti ketemu gua PDI dari tahun 2018, dan sampai saat ini masih bergabung ya, Mas? Sampai saat ini masih, Alhamdulillah masih. Kalau misalkan awal-awal nulis formal nih Mas, kapan Mas? Awal-awal bener-bener nulis, ingin niat gitu Mas? Nulis itu sebenarnya dari putus cinta, gitu kan? Dari putus cinta. Dari putus cinta, kemudian mau curhat ke media sosial, malu. Karena banyak teman-teman yang tanda patik membuli, ngapain kamu seperti itu? Akhirnya saya tulis, dan juga novel gitu kan? Nah, itu mulai dari, itu menulis. Akhirnya, bagi saya menulis adalah sebuah terapi. Sudah, saya lakukan itu. Di blog juga saya nulis, buku juga nulis, jurnal juga nulis. Ya, Alhamdulillah, macem-macem. Oke, berarti nggak cuma di buku ya Mas? Mas nulis di blog juga, di jurnal gitu? Ya, blog, di jurnal, beberapa penelitian juga saya tulis. Jadi, memang menulis, bagi saya gini Mas. Bagi saya menulis itu adalah menuangkan idealis kan? Makanya namanya menulis dengan. Jadi, idealis saya saya tuangkan di situ. Tidak boleh ada yang protes dan tidak boleh ada yang menyanggakannya. Itu pikiran saya. Cuma itu satu-satunya yang bisa dipercaya. Karena orang lain nggak bisa dipercaya kan? Tulisan masih bisa dipercaya kan? Gitu aja. Berarti bagi Mas Pajar, menulis ini sebagai hobi atau passion? Kalau misalkan bener-bener Mas? Lebih daripada itu. Lebih? Apa itu Mas? Ya, dia terapi tadi. Menulis itu ternyata membuat hati kita itu bener-bener ngetram. Saya udah ngerasain kok. Saya udah ngerasain. Apalagi ketika tulisannya diterbitkan di Wikipedia, dibaca, saya kasih ke beberapa orang PDF-nya, saya rasa membayar gitu ya. Ya, ya, ya. Mereka udah seneng. Jadi sebagai media terapi gitu ya? Media terapi kok. Saya melihat media terapi dan sampai sekarang saya masih merasakan akibat dari terapi itu nikmat. Ya, nikmat banget. Nikmat banget. Nah, kan tadi Mas Pajar bilang nih, Mas Pajar tulis di berbagai media. Contohnya di blog dan di jurnal, Mas. Nah, itu sebagai tantangan ya, Mas, buat Mas Pajar sendiri. Kan pastinya ada porsi beda-beda nih, Mas. Antara menulis di blog, di jurnal, dan di novel gitu, buat contohnya. Ya, begini. Karena ketika saya menulis di jurnal, itu ada beberapa, apa namanya itu, semacam prinsip ya. Kalau di webedia itu, dia lepas. Lepas dalam artinya saya nggak terika dengan referensi buku sekarang. Itu pikiran-pikiran saya saya tuangan di situ. Tapi kalau jurnal ilmiah, saya harus pakai referensi. Jadi, saya bandingkan menulis ilmiah dengan menulis yang bukan ilmiah itu lebih susah mana. Ternyata lebih susah yang non-ilmiah. Jadi, webedia itu sampai sekarang saya sudah 38 buku, Mas. Ya, ya. 38 buku apa 36, lupa saya. Nah, itu lebih sulit daripada menulis ilmiah. Karena ilmiah itu harus ada referensi, itu mudah referensinya. Kita tinggal baca, baca jurnal, ada referensi. Tapi kalau itu, mikir itu lebih sulit. Jadi, ketika dua-dua bisa jalan, insya Allah, aman bagi saya. Terapinya lulus lah, gitu kan. Jadi, nggak stress lagi kan. Oke. Berarti kalau misalkan saya lihat, Mas. Kalau misalkan Mas nulis non-ilmiah, berarti ibaratnya tuh sebagai... Di saat Mas pusing banget nih, Mumet, menulis di jurnal, Mas tulis di non-formal ya, di non-ilmiah gitu. Betul. Itu terapi saya. Meskipun harus mikir, cari info, cari inspirasi segala macam itu. Tapi saya tetap lakukan kok. Karena itu terapi. Kalau ilmiah nggak terapi, ilmiah itu. Ilmiah itu umat juga, tapi diuburan malah. Oke, oke. Berarti kalau misalkan Mas ini, Mas lebih prefer, prefer menulis di non-ilmiah, apa ilmiahnya? Saya lebih suka yang non-ilmiah. Oke. Ya. Lebih suka itu. Karena itu benar-benar murni pikiran saya. Bebas gitu kan. Berarti nggak ada batasan, Mas. Nggak ada halangan juga gitu kan? Sama sekali nggak ada batasan. Bahkan ada yang di Guepedia 400 halaman. Ada tuh. Jadi, mohon gue, saya benar-benar bebas di Guepedia itu ekspresinya keren. Jadi, benar-benar pure dari India emas gitu kan ya? Dari inspirasi emas gitu kan? Kegelisahan ya. Karena saya gelisah dengan kondisi sosial dan segala macam. Karena saya tulis gitu. Mas, boleh ini nggak sih digelasin? Kan teman-teman Guepedia yang awam yang nggak tahu. Emang di jurnal ini ada beberapa poin-poin ya? Misalnya yang harus boleh atau nggak? Boleh nggak sih digelasin? Di jurnal ya? Di jurnal. Oh, di jurnal itu emang ada beberapa yang tidak boleh. Seperti, misalnya, self-pagiarism. Misalnya, saya nulis buku. Kemudian saya kutip sendiri. Itu satu nggak boleh. Kita harus ngutip dari pendapat orang lain. Itu pun harus ada tahun terbitnya. Minimal 5 tahun. Nah, artinya jurnal itu betul-betul harus diuji. Apa ya? Diuji keilmiahannya sehingga bisa dipublish. Tapi kalau misalnya nulis tentang sosial itu... Ya, cuhat aja sosial itu. Tapi kalau ilmiah, betul-betul... Kalau saya bilang gini. Kalau nulis di, apa namanya, non-ilmiah itu... Pusing, iya. Tapi kalau jurnal itu nggak pusing tapi ribet. Ribet dalam pemilihan kata itu benar? Ya, dalam pemilihan kata kan kalau di jurnal kan nggak bisa pakai lu gue. Ya, nggak bisa. Kalau di sosial bisa nyindir mana pun nggak akan pernah jadi masalah. Kalau di ilmiah kan nggak boleh kan? Ya, ya, ya. Harus ada pakamnya itu. Oke. Berarti ini harus dari segi informasi harus benar-benar valid juga ya, Mas. Kalau bisa kamu menulis di bidang ilmiah ini gitu? Hmm. Jadi nggak cuma... Jadi ilmiah itu kan sarannya SMKU tuh. SMKU itu sistematis, kritis, metodologis, umumnya. Itu harus dicakup semua itu. Nah, kalau di non-ilmiah bebas, saya mau ngapain. Tapi kalau ilmiah itu betul-betul harus dikaji secara keilmuannya. Kamu bidang apa? Misalnya bidang geologia kamu harus betul-betul ekspek di bidang itu kan. Keahliannya di situ kan. Oke. Mas, kalau menurut Mas nih, Orang yang jago menulis bidang ilmiah itu bakal jago Mas menulis bidang non-ilmiah? Oh... Nggak. Nggak. Alasannya apa, Mas Rizal? Alasannya simpel. Masalahnya pengembangan kalimatnya. Jadi gini, ada siswa SMA atau mahasiswa yang kemarin sangat jago menulis novel. Ya, ya. Memang ketika masuk skripsi, jebol. Jebol. Itu ada sendiri. Wah, itu bener-bener dia ngomong itu. Saya nggak bisa nulis skripsi lho. Anda bukunya banyak sekali. Iya. Tapi ketika saya nulis tentang skripsi, otak saya buntu. Otak kiri, otak kanan dia itu lebih bekerja daripada otak kiri dia itu. Itu buktinya memang banyak teman-teman mahasiswa yang, atau siswa lah, tulisan ilmiah segala macam. Nulis novel oke kan. Tapi kalau masuk ilmiah, nah jadi nggak harus deh. Oke. Berat itu. Ada tantangan tersendiri gitu ya mas, dari ilmiah dan non-ilmiah gitu. Ya, itu kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah keren ya. Saya aja masih sangat belajar soal ini. Kalau dari mas tersendiri nih, tantangan yang paling besar itu mas, dari mana sih mas? Dari segi mana sih mas? Ya, sebenarnya pengembangan kalimat ya mas ya. Artinya, saya pernah pas, saya juga nulis di Gua Bedia itu, saya ada di depan laptop, tiga jam, saya dapat satu paragraf. Oke. Tapi ketika bener-bener nulisnya, pernah itu bangun tidur, kebangun lah jam satu pagi, itu, saya ada judulnya di Gua Bedia namanya Indonesia Jangan Amnesia tuh. Itu hanya selesai dalam waktu 8 jam. 8 jam. Oke. 8 jam itu 400 halaman. Oke, oke. Itu kalau lagi niat betul ya. Tapi kalau tadi itu bener-bener buntu, tiga jam itu paragraf tuh, ampun deh, nggak raiso-iso lah pokoknya. Umet lah. Umet. Nah, kalau bilang mas lagi umet, mas ngapain nih? Lagi bener-bener buntu nih? Nah, saya gangguin orang tuh kadang. Jadi kemarin, seperti di Instagram itu, saya bikin satu kegaduhan lah. Ada satu mem yang mengatakan, apakah, mungkin pernah lihat ya mas, apakah ibu kita pantas masuk surga gitu. Semua menjawab, masuk, ya pantas saya nggak? Tidak pantas. Koma ya, belum titik ya. Iya, iya. Saya dibully banyak orang kan. Loh, kenapa tidak pantas? Loh, saya nggak mau ibu saya masuk surga. Saya maunya ibu saya jadi penghuni surga. Kalau anda cuma masuk surga, pasti keluar itu. Oke, oke, oke. Itu punya KTP, punya kapleng tanah, macam lagi. Mereka bilang, oh iya ya mas ya. Nah, jadi kalau jangan doakan kita, ibu kita masuk surga, nggak pantas beliau. Jadi penghuni. Itu ya pantasnya dengan. Oke, oke. Iya, kalau masuk kan kasihan toh. Iya, iya. Benar-benar sih mas. Iya. Orang kalau misalkan masuk, ntar bisa keluar lagi gitu kan. Luar. Kalau misalkan penghuni, udah tetap gitu ya mas. Tetap. Dia udah selamanya di situ, jadi itu yang permainan kata-kata sebenarnya mereka nggak pakai logika kan. Begitu kan. Nah, saya awalnya dibully, kemudian dia minta maaf. Mas, saya minta maaf ya gitu. Nah, makanya. Itu ada tanda baca, koma itu belum selesai. Iya. Di Instagram ada. Di Instagram ada. Cuma saya di Instagram sudah berhenti selama sebulan ini, karena saya baru menempuh Jalan Sunyi. Jalan Sunyi itu baru menulis novel kan. Jadi, apa namanya, baru berhenti lah untuk menulis di Instagram sebulan ini. Saya baru konsentrasi untuk menulis novel yang dua tahun, dua tahun mas. Nggak, belum selesai-selesai. Dua tahun itu. Dari 2019. 2019. Akhir atau tengah-tengah itu, saya mulai tapi sampai sekarang, ada dua mas. Dua novel yang itu yang dua tahun belum selesai, sama yang lima tahun belum selesai. Lima tahun. Oke. Itu karena luar biasa kendalanya itu. Oke. Itu apa tuh mas? Alasannya kenapa? Kan tadi mas sempat bilang, mas, 8 jam bisa menghasilkan 400 halaman. Sedangkan ini, ada alasan? Nah. Karena ini, karena novel yang berikut ini, itu by true story. Oke. Jadi, saya menulis tentang kisah perempuan yang dipasung. Di Jogja kan ada dipasung. Kemudian dia gila. Dia sudah mencari di sembilan kota. Akhirnya dia gila. Nah, saya menulis berdasarkan grafologinya. Jadi, kakaknya dia itu punya diary. Itu yang saya analisis. Oke. Tulisan tangan dia saya analisis. Itu yang butuh waktu lama. Ternyata, begitu masuk tengah-tengah penulisan, ada data lagi baru. Mas, ada data baru lagi. Saya romba lagi. Jadi, itu yang sulit di situ. Berarti, tantangannya dari narasumbernya gitu ya? Narasumbernya itu kan gila. Nggak bisa di wawancara dong. Oke. Saya malah wawancara kakaknya. Mbak, adik, aku bagaimana waktu ini? Ayo gini-gini mas, segala macam. Nah, itu yang saya ekspresikan dalam bentuk tuliskan kan. Jadi, target saya kan sekitar 350 halaman. Sekarang baru 200. Nggak nyampe 200, mas. Karena itu, terbengkalai gara-gara datanya itu. Sampai hari ini, nggak selesai-selesai itu. Kalau misalkan saya belum tahu, Mas, kenapa sih mengangkat novel tadi? Itu data novel apa? Apa cerita? Novel. Novel. Itu mas kenapa nih? Karena waktu itu saya, kalau di Jogja namanya jagong manten itu ya, atau kondangan. Ya. Itu saya di situ, kemudian saya tanya beberapa orang, Pak, di Gunung Kitul ada apa yang menarik? Oh, ini segala macamnya. Ternyata ada orang yang dipasung, kemudian dia nikah itu, jadi gini, dia nikah itu satu jam sebelum pernikahan dipatalkan. Mungkin teman-teman bisa membayangnya, satu jam sebelum pernikahan dibatalkan, melalui surat kaleng. Dia lempar itu kalengnya, suratnya, kemudian itu tamu sudah datang, penghulu sudah datang, tapi calon suaminya tiba-tiba meng-cancel secara sepihak. Itu gedung sudah dibatalkan semua itu. Nah akhirnya dia, mungkin malu, ketika pulang, stres kan. Jadi yang saya ingat adalah, satu jam sebelum nikah, dia itu dibatalkan. Jadi memang dia sengaja merusak kehidupan perempuan, apa namanya, dengan cara, ya, dikasih PHP lah. Itu, kalau, kalau, kemudian dia dipasung, pakai kayu, kemudian dia ngamuk, kalau lihat, motor merek tertentu, itu punya pacarnya itu, kemudian dia ngamuk, pakai golok, pakai parang, pakai celurit, akhirnya dipasung. Tapi aslinya mas, aslinya cantik banget tuh anak itu. Tapi saya betah itu kan. Berarti karena korban PHP kali? Iya, betul, betul. Oke. Ini buat teman-teman, jangan suka PHP-in cewek kan, kayak gitu loh. Mas, saya penasaran nih, tadi Mas bilang, dalam waktu delapan jam, Mas bisa menghasilkan sebuah karya, 400 lembar yang Mas yang tadi bilang. Iya, betul. Itu masih lagi, bener-bener minyak, atau emang lagi ngejabitkan, atau gimana Mas? Iya, saya kesurupan paling ya. Jadi memang, gak tau Mas ya, pokoknya, pokoknya ketika saya betul-betul niat itu, saya kesampingkan handphone, saya kesampingkan apapun juga, handphone tuh gak pernah saya pengen ketika nulis. Saya masih ingat tuh, dari jam 1 malem, selesai jam 8 pagi tuh, 8-an enak, kurang lebih tuh, 8-9-an enak. Itu selesai. Tapi, akibatnya, herpes. Saya kena herpes waktu itu, karena, bener-bener, apa namanya, gak keluar kamar itu. Tapi selesai gitu kan. Karena itu, bener-bener lancar. Tadi tuh, kebalikannya, kalau bener-bener gak, gak ada ide, ampun dah itu, 1 jam, 3 jam juga gak bakal keluar kalimatnya itu. Mas, tadi bilang nih, kalau misalkan lagi nulis, maksudnya gak, gak handphone. Nah, kalau misalkan lagi buntu, kan buntu referensi nih, otomatis. Oh iya. Buka internet. Betul, betul. Kalau lagi buntu, buka internet, buka buku, buka apapun juga gak bakal membantu itu. Kalau saya pribadi, gak bakal membantu. Saya jujur akan membantu, ketika melihat, apa ya, kondisi sosial sekitar rumah saya yang, kadang-kadang, kok begitu sih, sama orang yang gak punya, kok begini sih, kok begitu. Bahkan ada beberapa, apa, ada tetangga saya itu, namanya, sudah bertitel apa, haji ya mas ya, haji, tetapi, dia tidak sepeka itu. Jadi itu, menjadi apa ya, menjadi pemantik buat saya untuk, loh kok, jadi ada namanya, apa yang dalam agama Islam tuh, semacam, sedekah gitu ya. Oh iya, sedekah. Sedekah itu memberimu, tapi dia enggak itu kan. Jadi itu, itu gak jadi itu, kadang-kadang kayak gitu, itu menjadi inspirasi, itu malah lebih cepat, daripada media sosial. Karena media sosial kan, mohon maaf ya, kebaikan hoax kan. Ya, ya. Kebaikan hoax tuh. Apalagi sekarang tuh, PPKM diperpanjang itu, makin punya ide lagi tuh, untuk mengkritik pemerintah itu. Ya. Berarti kalau misalkan saya lihat di Mas Almas, ini orangnya peka gitu, dalam, maksudnya dalam hal-hal kita, mas itu peka gitu. Maksudnya orangnya, peduli atau gimana? Atau Mas mungkin punya Almas sendiri gitu. Gak, saya mikir begini Mas, teman-teman saya bilang, saya itu aneh gitu. Karena dulu saya tuh, berhenti di lampu merah, lampunya hijau kan harusnya jalan tuh. Ya, ya. Saya gak jalan. Saya mikir, ini lampu merah, kenapa dikorupsi ya? Kenapa? Karena jumlah detiknya, merah dengan hijau itu berbeda. Merahnya itu 100 detik, hijaunya cuma 70 atau 60. Kan gitu kan di jalan-jalan. Saya mikir, ini siapa yang korupsi? Saya pengen tahu gitu kan. Sehingga, saya di klakson itu, Mas jalan gitu kan. Saya jalan, tapi saya sambil mikir kan. Ternyata ketemuan itu, itu ada di buku saya, di gue berdia itu, saya lupa buku nomor berapa, saya tulis filosofi lampu merah. Artinya Indonesia itu, lebih banyak berhentinya daripada berkaryanya itu. Jadi lebih banyak berhenti merahnya daripada berkarya mereka itu. Jadi lebih banyak berwarna. Dari sebuah lampu merahnya Mas, bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya Mas. Itu keren banget dong Mas. Ya karena otaknya agak tidak beres, jadi perempuan. Perempuan datang, terus ini perempuan. Kan ada cewek, perempuan, gadis, wanita. Ternyata cari-cari perempuan itu dari kata per dan empu. Empu itu adalah orang yang menatah keris. Jadi perempuan adalah orang yang hatinya benar-benar kayak perumahan, terdiri dari beberapa rumah. Perempuan itu terdiri dari beberapa empu. Empu itu yang menatah keris. Jadi perempuan itu bajanya luar biasa. Ibu kita itu hatinya bajanya, jiwanya bajanya. Makanya disampingkan perempuan. Nah saya cari referensinya, oh iya ketemu. Dari sepak bola aja, bisa insya Allah jadi ide itu. Kayak kemarin di Gua Bedia juga saya nulis tentang, apa namanya itu, mundur ke depan bukunya. Jadi dari diskusi, dari di rumah, di kubuk mas, kubuk saya ini di rumah ini ada, apa semacam diskusi, namanya, apa namanya, dilarang-melarang. Jadi diskusi soal apapun juga, apa namanya, soal sosial dan segala macam. Teman-teman saya yang diskusi itu, kemarin kan teman-teman belajur, teman-teman tukang becak, teman-teman, teman-teman sosial, pelukis, seni mas, segala macam. Saya undang untuk diskusi lah. Jangan, buanglah cerdas pada tempatnya pokoknya. Nah mas, dari tujuan emasnya itu, tujuan mengumpulkan semua teman-teman emas, terus berdiskusi gitu, secara, secara bareng-bareng, rame-rame. Tadi itu, saya pengen teman-teman itu, kalau menuangkan kecerdasannya pada tempatnya, bukan pada media sosial. Kenapa media sosial saya anggap itu buruk? Karena mereka itu, netizen itu kan nggak punya wajah. Dia cuma bermodel jari, nge-bully segala macam. Nah kalau di perkumpulan langsung, kita bisa tahu anda punya pendapat apa, kamu punya pendapat apa, tampilkan wajahmu gitu kan. Kalau bully, bully sekalian. Jadi, banyak hoax itu, salah satu solusinya, bukan menangkal hoax, tapi solusi hoax sudah tingkatkan IQ kita. Sehingga kita cerdas untuk berekspresi di sosial media, mau go sosial media silahkan aja, tapi tampilkan wajah anda, baru kita diskusi gitu kan. Nah kalau di sini, teman-teman itu kan, mau protes kelihatan wajahnya, gentle gitu loh mas. Tempur-tempur yang benar-benar perang-perang gentleman gitu kan. Jangan dibalik media sosial gitu. Ini sekebanyakan sekarang orang-orang, berarinya di sosial media pakai akun-akun anonimus gitu kan. Betul, akun-akun yang telur-telur itu, mereka membully banyak orang, akhirnya ketika di charge segala macam, ngumpet dia kan. Ganti akun selesai terus sana. Gak gentle kan. Mas Pajar, mungkin kita langsung masuk ya, ke buku Mas Pajar ini. Kalau misalkan kita bahas semua, lama-lama Mas Pajar ada 30 lebih nih bukunya, hampir 40 mas. Oh iya dong. Tapi yang paling saya interes, yang paling saya menarik untuk kita ulas ini, ada yang berjudul tentang Pecina, Asimilasi, Keogalisme dan Menderita Komunikasi Antar Budaya. Betul. Nah Mas boleh diceritakan dulu Mas, buku ini tentang apa? Bikit aja. Oke, itu tentang kehidupan para pecinan yang punya konflik dengan orang-orang Jawa di Jogja. Jadi di kampung, eh sorry di Jogja itu ada nama kampung pecinan di Maleboro, itu gosipnya sampai sekarang. Mas, sorry saya potong, boleh dibelasin ke teman-teman gue peduli yang awal nih, arti pecinan ini apa sih Mas? Oh, jadi pecinan itu adalah komunitas Cina. Di kampung Cina di Jogja namanya pecinan kan. Itu satu kampung isinya orang Tionghoa semua, yang dia berdiri atau hidup di tengah-tengah masyarakat yang kiri kanannya orang-orang Jawa semua. Sehingga terjadi semacam diskriminasi, rasis lah. Dari dulu sampai sekarang. Kita teliti itu ternyata enggak. Justru malah orang-orang pecinan di situ mendukung budaya dengan cara mereka membuat semacam juglo tapi ada berbau tionghoa. Ketika orang-orang Jogja itu punya seni mesiniman mereka dukung. Jadi dengan penelitian itu, itu jadi tahu bahwa ternyata gosip yang selama ini beredar di masyarakat tentang diskriminasi itu enggak semua kok. Orang-orang Cina di situ hidup berdampingan dengan orang Jawa. Nah, kalau kita searching di Google itu sampai hari ini masih ada konflik. Yaitu konflik agraria, tanah. Tapi ketika kita teliti, enggak gitu kok. Enggak seperti itu mereka hanya media kadang-kadang. Media yang betul-betul tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Ketika mereka menyampaikan pesan ke media, media menulisnya itu keliru. Atau dengan kalimat-kalimat yang semacam provokatif. Sehingga orang Jawa terpanjang emosi. Oh ternyata begini itu orang Cina. Wah makin meledak itu konfliknya. Jadi dari situ Mas. Karena kita melihat banyak diskriminasi itu awalnya. Masa sih gitu. Saya pikir gitu. Akhirnya saya ngajak teman untuk kita penelitian di sana. Kita wawancara mereka. Ternyata enggak itu. Oke berarti ada suatu perkampungan ya. Perkampungan dari Agnis Jomhoa yang bertempat tinggal di Jogja gitu ya Mas. Betul. Nah Mas. Itu hampir 400. 400 apa itu? Orang. Orang. Ya. Banyak itu kan. Tersebar di situ tuh. Banyak sekali tuh di situ. Jadi mereka saling menghormati kok. Kalau kita ada acara Idul Fitri. Mereka membantu parkir. Kalau mereka punya agama tertentu. Misalnya mereka memperayaan Imlek. Kita bantu segala macam. Sebetulnya tingkat-tingkat toleransi itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Cuman tadi itu Mas. Media yang kadang-kadang memaaf. Oh. Meniarkannya salah itu. Mungkin bukan. Enggak semua media juga kali ya. Ada beberapa media yang bantul. Betul. Ya Mas. Betul. Mas Pajar. Kenapa sih Mas mengambil tema tentang. Tentang. Tentang buku ini gitu. Tentang vaksinasi merah dan feodalisme ini gitu. Ada banyak banget tema-tema yang bisa diangkat. Kenapa Mas Pajar memilih tema itu? Apa. Karena ada. Oke. Karena ada kalimat feodalisme itu Mas. Di Indonesia itu. Kata mereka ya. Sehasil penelitian itu. Indonesia itu masih dijajah oleh paham feodal itu. Ya. Faham yang. Masih kebarat-baratan lah. Masih ke. Ke. Masih. Apa namanya. Ya. Westernisasi lah. Jadi. Westernisasi itu semacam kebarat-baratan itu. Nah itu yang perlu kita. Saya tertarik disitu kan. Karena melihat kondisi sosial di Yogyakarta yang. Tindakan predikat. Kota toleransi. Miniaturnya Indonesia. Kita harus selamatkan itu. Kota pendidikan. Kota budaya segala macam. Ada semua di Yogyakarta. Kok ada diskriminasi. Berarti ada sesuatu yang salah disitu kan. Lagi kita teliti. Nah. Terus. Saya berani menyematkan kalimat feodal itu. Tentanya memang betul kok. Di Kabung Kucinan itu. Meskipun 400 sekian orang. Memang ada sekian banyak orang. Sekitar. Ya. Lapan puluhan orang. Yang memang sampai sekarang. Tidak mau dengan orang Jawa. Ya. Tapi tidak semua 400 itu. Mendukung Jawa. Tapi ada sekitar ya. 5 persen lah. Dan sampai 10 persen yang. Dia menolak orang Jawa. Jadi mereka kenapa nolak-nolak orang Jawa. Karena bagi mereka yang tidak setuju itu. Orang Jawa dianggap. Melecehkan dengan cara menikahkan. Dua suku secara paksa. Jadi Jawa sama Cina dinikahkan secara paksa. Akhirnya menjadi. Punya anak. Anak Cina. Tapi dia orang Jawa. Yang itu menjadi masalah. Yang dimasalahkan adalah. Cina itu. Betul-betul Cina asli. Atau Cina keturunan. Nah. Yang itu sampai hari ini. Tidak bisa selesai. Saya kok. Aktenya ada orang. Aktenya. Aktenya betul-betul Jawa. Jogja. Tapi face-nya Cina. Ketika dia masuk ke universitas tertentu. Oh. Dasar Cina kamu. Enggak seorang Jawa kok. Kan face-mu Cina. Jadi mereka itu menghina orang. Berdasarkan fisik. Bukan berdasarkan histori mereka lahir di mana segala macam. Itu yang gawat. Kalau diteruskan. Makanya dengan penelian itu. Dengan riset itu. Saya betul-betul berharap. Masyarakat di Indonesia itu. Jangan rasis lah. Jangan rasis. Itu sangat-sangat tidak membantu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu Mas. Oke. Ya gitu sih Mas. Saya sangat-sangat rasis nih. Yang tadi Mas bilang. Kalau kita menjadi warga di Indonesia jangan rasis gitu kan. Kita kan banyak banget suku-suku bangsa kan. Limpun banget. Apa salahnya sih saling berbagi gitu kan. Saling relansi gitu kan. Menurut menurut kagaman yang masih. Menurut keras yang masih. Nah gini Mas. Masalahnya kan kita sering. Maaf ya. Apa namanya itu. Diskriminasi melalui agama. Saya Alhamdulillah Muslim. Ketika ada teman saya yang bilang. Jangan berteman dengan agama itu. Loh justru harus kita rangkul. Kenapa? Karena. Dari mereka lah kita banyak hari libur. Itu kita nggak mikir. Natal. Kita libur kan. Natal. Kita nikmati juga. Waisak. Kita nikmati juga. Macem-macem agama mereka. Kenapa kita hujat mereka. Harusnya kita tolong mereka. Kita rangkul gitu kan. Makasih ya. Kamu udah beri saya hari libur. Kok malah dihinkan. Kan nggak masuk akal tuh. Orang-orang kayak gitu. Nah gitu. Kita luruskan lah kayak gitu kan. Oke. Berarti Mas sangat-sangat menolak nih. Ada juga diskriminasi gitu kan Mas. Sangat menolak. Nah. Kalau misalkan dari poster sendiri nih. Diskriminasi itu bisa disebentuk apa aja sih. Kayak mungkin verbal. Atau lebih parah misik gitu Mas. Lebih parah. Menurut Mas itu kayak gimana sih? Ya. Jadi. Kalau lebih. Kalau saya lebih. Lebih parah. Paling parah itu diskriminasi sifatnya. Insinuasi atau sindiran. Kalau belak-belahan sih enak ya. Kamu kan Cina. Misalnya. Enak. Maksudnya. Enak itu dalam artian. Oke jelas. Kamu ada adresnya. Ada alamannya. Tapi kalau disindir. Penolakan-penolakan itu. Misalnya. Oh kamu nggak lihat ada bis toh. Oh saya pikir matamu tuh malai. Ternyata sipit toh. Misalnya. Nah itu kan kadang-kadang nyes juga kan. Itu yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Di kalangan teman-teman yang di Jogja itu. Masih seperti itu kan. Itu yang bagi saya. Lebih apa ya. Lebih kejam. Karena nggak jelas Mas. Posisinya. Sesuatu yang nggak jelas kan. Kejam itu. Mendingan. Putus apa nggak. Selesai turusan. Tapi kalau gantung. Misalnya kamu. Gini lah. Mas. Janjang jam berapa. Oh. Saya kamu. Atau saya mau datang ke tempatmu. Sekitar habis isa. Habis isa tuh kan nggak jelas kalimatnya. Ya. Jam 10 malam habis isa. Jam 2 pagi habis isa. Jam 3 pagi habis isa. Jadi kalau saya datang jam 12 malam. Jangan salahkan saya. Karena kalimatmu adalah. Habis isa. Tapi ketika. Lebih jelasnya. Jadang jam berapa. Jam 9 deh. Lebih enak gitu. Jelas gitu Mas. Nah bagi saya yang samar-samar itu yang. Membunuh secara perlahan-lahan kan gitu. Kayak narkoba itu. Nah kemarin juga saya bikin ulah lagi tuh Mas. Saya bikin ulah. Dengan cara. Itu polri. Poldering. 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 Saya nggak ada kali pakai narkoba kok. Saya bilang. Dekati narkoba. Tingkatan prestasi loh. Kenapa? Kalau orang nggak ngerti narkoba yang mana Pak. Bakal gampang kan enak itu. Kalau kita jauh dengan narkoba. Saya bilang nggak pakai loh Pak. Saya bilang. Dekati narkoba. Oh tau. Ini tuh tau. Ganja. Ini oh. Tau tok. Tau kan. Sekedar tau kan. Ada basic. Ada proteknya. Oh nih. Ini sabun kayak gini kan. Kita jauhi. Nah itu yang kemarin saya kasih logika yang kepada mereka. Mereka langsung bilang. Oh iya Mas ya. Nah. Berani nggak Bapak bilang. Atau pasang banner gitu. Dekati narkoba. Tingkatkan prestasi. Karena menurut survei itu di Jogja. Yang kena narkoba itu. Karena dia nggak tahu narkobanya Mas. Kalau dia tahu narkobanya. Insya Allah malah nggak pakai itu. Cukup sekedar tahu. Saya bilang ya. Tahu. Cukup tahu. Jangan pakai ya. Saya nggak tahu ya. Iya. Berarti tahu. Tahu dalam artian. Untuk menang edukasi mungkin ya Mas ya. Betul. Betul. Cukup tahu itu. Cukup tahu. Kalau bisa kan narkoba ini. Ngarang lah ya. Sekarang gini Mas. Mungkin teman-teman yang cewek. Atau siapapun. Mas tahu nggak. Ada narkoba namanya Pilsapi. Pilsapi sih benar-benar ini sih. Nah. Ya kan. Baru dengar kan. Berarti harus tahu dulu kan. Iya. Kayak apa baunya. Kayak apa bentuknya. Kalau nggak tahu. Ketika itu dibikir. Saya bilang Mas ini. Apa ini. Narkoba. Bukan. Ini vitamin. Vitamin C. Kan kamu nggak ngerti kan. Kalau saya bohong. Iya. Saya kasih kamu. Kamu kena narkoba. Saya bohong kamu. Kalau kamu tahu itu Pilsapi. Nggak bakal kena. Nah udah tahu kok. Nah logikanya kadang nggak masuk akal itu loh. Di Jogja tuh banyak pelajar kena narkoba ya. Pilsapi itu harganya 10 ribu. Isinya tiga itu. Satu tablet tiga ribuan. Kena tak tanya. Mas sampai kena kenapa. Aku nggak ngerti Mas itu narkoba. Nah berarti kamu harus tahu narkoba dulu. Oke. Baru kamu bisa berprestasi. Berarti tahu dalam artian mengedukasi. Mengedukasi. Bukan memakai ya. Bukan. Itu beda arti ya. Beda arti arti. Iya. Makanya jangan lah. Oke. Mas kita kembali ke topik awan. Mas tentang. Buku Mas tadi. Saya ada pertanyaan nih Mas. Kan kalau misalkan kita ngomongin itu tentang asimilasi. Secara galang. Itu kan culture. Culture dari etnis yang hoa dan warga pribumi. Misalkan itu beda banget nih Mas. Nah. Cara mereka berbau itu gimana Mas? Ada ini Mas? Ada. Jadi mereka punya satu cara yaitu budaya. Ya. Contoh misalnya. Misalnya di Jogja itu ada budaya Apeman. Apeman itu bikin kue-kue Apem. Nah kue itu disebar di seluruh sepanjang jalan Maleoboro. Nah otomatis mereka kita ajak. Ayo dong ikut bantu bikin Apem. Jadi ketika dipotret oleh wartawan. Ketika difoto oleh wartawan. Itu terjadi semacam apa namanya. Harmonisasi antara dua budaya. Yaitu lewat budaya. Yang kedua lewat kesenian. Apa itu? Wayang. Kemudian. Dan seterusnya itu. Yang ketiga melewati musik Mas. Jadi di Jogja itu ada musik namanya. Apa namanya itu? Semacam musik etnografi. Eh sorry etnologi. Etnomusikologi. Campuran antara jazz. Kemudian Jawa. Semua musik termasuk musik Tiongha. Oke. Dan itu dipentaskan di acara. Festival kesenian Yogyakarta setiap tahun bulan November. Ya. Kecuali pandemi ini kan. Mereka tetap pentas itu. Dan dari situ mereka berbaur. Satu grup band. Isinya orang Cina. Orang. Apa namanya itu? Orang Jawa. Ada yang agamanya A, B, C, D. Mereka menyatakan dirinya sebagai. Inilah kami Indonesia. Tidak membedakan-bedakan antara suku A, suku B, suku C yang jelas. Musiknya anda nikmati. Kita berteman. Kita bersahabat. Kita bersaudara. Jangan ada diskriminasi. Itu pesan melalui musik mereka. Budaya dan segala macam. Nah itu dalam bermusiknya ada vokal ya Mas? Atau emang musiknya ada? Ada. Ada agak vokal. Ada teaternya. Ada pembacaan puisi. Ada pembacaan. Ada dramanya. Jadi mereka bikin satu paket semacam drama kolosal 30 menitan. Isinya macam-macam. Pesan-pesan moral lah. Bahwa ini begini, begini, begini. Banyak yang belum tahu Mas. Kondisi yang sebenarnya Indonesia. Sorry. Jogjakarta seperti apa. Mereka hanya berbasis pada buku. Nggak riset ke lapangan. Mereka hanya baca aja. Cukup baca. Oh udah tahu. Oh no. Jadi kapan kita merasa bodoh Mas? Jawabannya adalah ketika kita mengetahui hal baru. Itu kita bodoh. Kalau kita nggak mengetahui apa-apa. Iya. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi ketika saya tahu begitu berarti saya bodoh. Itu barometernya kan begitu kan. Nah. Kan berikan Mas bilang nih. Dalam konteks di lapangan dan di buku beda. Beda-beda banget. Itu bener-bener beda. Beda. Artiannya maksudnya bener-bener jauh dari kata ini bukunya atau gimana? Gini. Misalnya di kenyataannya. Kenyataannya adalah orang itu misalnya tidak terlalu suka kalimatnya. Saya nggak terlalu suka dengan orang itu. Tapi di buku itu diganti dengan benci. Nah lain dulu kan kalimat itu kan. Saya benci kamu. Nggak terlalu suka itu. Artinya dia mau menerima. Mau menerima tapi nggak suka dengan konsep pikiran-pikiran itu. Tapi saya terima itu. Misalnya saya nggak suka mie ayam tapi saya doyan. Bukan benci saya benci mie ayam gitu kan. Saya tetap mau makan itu tapi saya nggak suka. Nah kalimat itu diganti di buku. Mereka membenci orang-orang ini. Itu kan. Wah itu. Apa namanya nggak benar itu. Makanya kadang-kadang saya baca buku itu kan. Saya beralih ke jurnal Mas. Kalau jurnal Insya Allah aman sih ya. Tapi itu kalimat-kalimat yang. Ada orang itu yang narasumber bilang bahwa. Loh kok digini kalimatku kan aku nggak bilang benci. Kenapa ditulis benci. Nah terus gimana pak. Gimana penulisnya yang harus bertanggung jawab nih. Kalimat itu nggak gitu kok. Nah ternyata ketika saya cari di kamus KBBI sama kamus Tesaurus. Kalimat benci itu betul-betul menolak. Menolak. Aku benci kamu ya aku tolak kamu. Nggak suka 100% sama kamu. Benci mendengki segala macam. Tapi kalau aku nggak terlalu suka sama kamu. Itu bukan berarti 100%. Itu yang kadang-kadang buku tanda petik ya. Tidak semua buku tapi ada beberapa orang yang. Ah biar keliatan keren. Tak ganti ah kalimatnya menjadi benci ah. Supaya kontroversial. Berarti orang-orang yang kayak gitu harusnya. Apa ya betul nih. Mik mikir dua kali ya. Maksudnya dalam. Kalau misalkan. Nah gini mas. Karena mereka tidak. Menurut saya tidak pernah. Sorry. Penulis itu tidak pernah membaca dari awas sampai akhir. Jadi cuma sekedar menulis toh. Dia nggak berpikir sebab akibat. Dia nggak berpikir SPOK. Dia nggak berpikir MDDM segala macam. Dia nggak berpikir apa itu efemisme. Dia nggak berpikir apa itu modalisme segala macam. Dia nggak berpikir yang penting terbit dapat duit segala macam. Itu kritikan mas. Enggak mikir impactnya gimana ya mas. Impact panjangnya gimana gitu lah. Coba nyuris apa ya. Kalau kita lihat betul-betul. Editor-editor buku itu. Tidak semua membaca. Tidak semua membaca itu. Saya pernah nulis di luar bu EWD ya. Itu lho. Kalimat ini sengaja saya apa namanya. saya bikin kontroversial lah, kalau sampai ini nggak diedit berarti nggak dibaca, itu kalimat jorok mas kalimat jorok, kalimat nggak pantas, ucapan-ucapan nggak pantas, itu ternyata apa, nggak diedit saya udah punya cara tanya kan, nah saya pilih sama mereka penerbit, nah anda nggak baca nih saya baca mas nggak habis, coba lihat halaman sekian, paragraf kesian, hal ini kesian ada kata-kata itu, iya padahal kamu nggak baca itu, itu saya tersok mas mereka kan ternyata mereka, mas juga terbit aja, ini udah mau terbit, nanti dulu saya bilang gitu kan, ini anda nggak baca terus mereka mengaku itu, iya saya cuma baca bagian awas sama akhir, itu yang bikin kadang buku penulis diprotes banyak orang, karena tugas editor yang mengedit, dengan cara membaca itu kalau misalkan dari konteks komunikasi ini masih penting apa sih mas, komunikasi antar etnis Tionghoa dan konteks ribu ini oke, jadi gini mas, ini gara-gara Tangan Lepatnya gara-gara Guapedia juga nih, ini ada cerita sedikit menarik, jadi waktu itu saya nulis judulnya bukunya itu harusnya komunikasi apa, apa itu komunikasi kok, saya tepo mas, menjadi komunikasi itu kan, saya tepo kan, saya nggak sadar saya tepo itu lah apa, kemudian saya baca-baca ulang, iya ya, nah saya ditanya oleh orang lain tuh, mas ini komunikasi emang ada saya gengsi kan, saya mau bilang tepo gengsi kan, kok ada, buktinya apa? komunikasi itu, artinya orang belum sampai pesannya udah aksi duluan, namanya komunikasi kok tau dimana, ini ada bukunya, saya kasih bukunya Guapedia itu kan, ini saya nulis buku tentang komunikasi padahal itu tepo mas harusnya komunikasi, tapi saya tepo jadi komunikasi, nah itu mana jadi teori baru komunikasi saya kembangkan, saya teritir lagi, ternyata betul banyak orang-orang demonstrasi tapi nggak ngerti arti apa pesannya, tapi udah aksi duluan kayak kemarin di Jogja ada demonstrasi tentang undang-undang cipta kerja Omnibuslo ya, saya liputan disitu, saya ambil gambar disitu, saya tanya mahasiswa sampai tau, apa kalimatnya kan bikin sepanduk tulisannya, batalkan Omnibuslo katanya kalau semua dibatalkan, Omnibuslo kan dibatalkan, kamu nggak bisa sekolah BBM akan tidak disubsidi, mungkin yang kamu maksud adalah batalkan undang-undang cipta kerja tuh nah, bukan Omnibuslo nya, Omnibuslo kan seluruhnya itu iya kan, nah dia, oh iya mas ya, saya pikir Omnibuslo itu sama dengan cipta kerja ah ini, kamu kayak gitu gimana, saya cuma dapat info dari temen kok nah ini temen-temen saya bilang begitu, saya ikut aksi, ah komunikasi kan berarti iya, dia belum sampai pesannya, udah aksi duluan dia, ah ketahuan disitu, saya tulis ke jurnal itu oke pesan yang belum sampai itu berbahaya, karena bisa jadi provokatif sifatnya gitu mas ah oke, tadi mas, yang jawaban tadi mas, belum, 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 mas apa itu? yang komunikasi, apa? komunikasi, sepenting apa, komunikasi dari warga etnis dan omnibuslo oke, jadi gini, mereka itu, kalau di, saya pakai kalimat nggak penting mas, tapi wajib ya mereka itu sepenting apa, semacam, bisa dibilang, wajiban mereka untuk terus berkomunikasi dengan sesama etnis itu dengan cara apa? jadi hasil penelitian disitu, mereka itu bikin semacam, disana ada namanya pasar sore di dekat situ ada namanya pasar sore pasar sore itu adalah pasar yang sebagai bentuk komunikasi antara warga Tiongha dengan orang Jawa, orang Jogja misalnya, dengan cara apa? mereka itu menjual produk-produk yang produk dari Tiongha dan produk dari Jawa jadi satu mereka misalnya pakaian sarung itu, itu dari mereka mas sorry maaf kan, baju koko itu dari Cina namanya-namanya kokoh-koko dari Cina peci, peci itu dari Cina, bakmi dari Cina, bakpia dari Cina, sumpit dari Cina, tikar dari Cina kita ini kan, kita pakai itu semua kan, tikar, mi, bakso, bakpia, bak itu artinya daging babi tapi kan sekarang disini udah dirubah menjadi isinya kacang hijau segala macam nah, bakpia dan segala macam itu bentuk ekspresi komunikasi dua etnis makanya ada bakpia patuk 75 itu itu kan bentuk komunikasi Jawa dengan Tiongha yang sampai sekarang masih terjadi nah itu mas bentuk komunikasi, sepenting apa ya? sepenting mereka membutuhkan satu sama lain ketika mereka hidup berdampingan dengan budaya yang sangat-sangat berbeda oke jadi wajib mereka berkomunikasi, gitu mas oke, berarti dari medianya tersebut, berarti pasar ya mas ya? Pasar sore tadi ya? pasar pasar sore itu salah satu caranya, kemudian di sebelah selatanya ada gedung Friedeburg museum Friedeburg, depannya Friedeburg ada gedung agung istana kepresidenan nah, disitu mereka sering bikin acara semacam angklung, kalau enggak pasar sore ya pasar sore itu isinya musik, teater, macam-macam lah, sesuatu yang berkata dengan seni-seni masuk ke situ tapi mereka, maaf ya, orang-orang Cina itu didandani dengan belangkon, dengan pakaian-pakaian Jawa terus mereka bilang bahwa monggo, jadi mereka itu orang Cina, tapi mereka lidahnya orang Jawa, pakai bahasa Jawa ya, jadi itu bentuk komunikasi mereka bahwa ini loh, orang Cina itu enggak semuanya Cina, mereka juga pintar kok begitu itu, kalau bisa dicontoh oleh beberapa wilayah itu, mungkin Indonesia enggak seperti ini ya? artinya bisa lebih baik lagi lah Indonesia itu, dari sisi budaya maksudnya kalau misalkan saya tarik tentang merahnya mas, mungkin dari backgroundnya mungkin emang etnis jawa tapi kalau misalkan dari diri mereka mungkin emang jiwanya jiwa-jiwa NKT gitu kan? betul, perilaku mereka kalau secara fisik ya, mereka memang orang Cina, tapi ketika hati, perilaku dan budaya mereka Indonesia kok saya yakin Indonesia banget kok, bahkan apa buktinya? ketika Indonesia itu dihina oleh Malaysia waktu itu, mereka marah kok ini yang dihina, bukan Cina loh, ini yang dihina Indonesia, saya sempat marah mereka sempat bilang saya harus marah, kenapa? saya hidup di Indonesia mas, saya makan di Indonesia, kenapa saya dihina? saya enggak terima, kalau Cina dihina saya juga enggak terima, tapi ini Indonesia yang menghidupi saya yang buat saya begini itu Indonesia itu bukti kok, jadi salah besar kalau mereka ada diskriminasi besar enggak, mereka rukun-rukun aja cuma tadi itu ada media yang nakal gitu mas benar banget mas, banyak banget nih pelajaran yang saya dapatkan dari mas pelajar mulai dari toleransi sampai ya tadi ada budaya-budaya bagi budaya mas ini benar-benar wajib ditonton buat teman-teman Guepedia kan terakhir mas dari saya nih mungkin, mas ada gak sih yang mau disampaikan atau yang mau disampaikan ke teman-teman Guepedia yang tadi saya enggak tanyakan yang belum tersentuh gitu tentang buku mas, atau tentang dunia-dua penulisan gitu jadi gini, kalau saya boleh pesen ke teman-teman Guepedia itu pesen saya, apa ya mungkin satu aja ya, jangan berhenti menulis lah karena menulis itu adalah semacam terapi saya bilang tadi itu bahwa kalau anda enggak, kalau kita enggak apa namanya kita enggak menulis berarti kita enggak terapi jadi, jangan berhenti menulis karena itu sebuah kebutuhan nah suatu saat nanti kalau kita meninggal itu salah satu jejak rekamnya adalah tulisan tidak ada yang lain ijazah gak berlaku tulisan kita yang berlaku pikiran-pikiran kita yang berlaku jadi, saya juga mengucapkan terima kasih ke Guepedia sudah memberikan ruang kepada kami, para penulis untuk bisa mengekspresikan tujuan pokoknya saya bilang sukses terus lah Guepedia saya akan terus menulis pokoknya lah ini saya juga sedang nyapin tulisan juga mas sudah selesai, sudah selesai tinggal saya edit aja tuh saya baca-baca ulang lagi tuh sudah selesai saya sedikit baca kan buku mas mas Wajar ini punya sekolah gratis yang didirikan di tahun 2020 ya, itu dari 10 ya, itu sekolah gratis tentang apapun, tentang bidang sosial ya isinya tadi itu anak-anak tukang beca anak-anak pelan sekarang sekolah itu saya, tanpa petik saya gabungkan dengan namanya sekolah, sorry kampus jalanan di Jogja nanti bisa search yang ke Google itu kampus jalanan pakai Z ya K-M-P-U-Z kampus jalanan itu isinya adalah pelacur, seniman seluruh yang masuk ke situ syaratnya adalah tidak dosen, tidak mahasiswa tidak guru, tidak murid semua guru, semua dosen mengajar gratis tidak dibayar mengajar apa? mengajar ngaji, matematika, biologi pokoknya itu semua kita didik mereka secara yang baik secara berpikir yang baik ketika mereka nanti itu jadi uniknya gini mas mereka kalau upacara kalau kita kan upacara itu kan pakai seragam tuh nerah putih segala enggak, mereka kemarin hari buku itu saya bikin, kita bikin konsep namanya sabu-sabu tuh sabu-sabu adalah sarapan buku sarapan buku jadi mereka upacara yang dikerek itu bukan bendera tapi buku kemudian mereka hormat kepada buku sebagai simbol pengetahuan itu sangat penting pendidikan itu sangat penting ilmu itu sangat penting tapi mereka dari golongan orang-orang tidak mampu enggak pakai sendal enggak pakai baju anak-anak cowok itu cuma pakai celana polorto itu mereka hormat kepada buku bawah terima kasih buku sudah memberikan kami pengetahuan macam-macam itu konsep orang-orang Jogja lah Mas yang sampai sekarang misalnya masih kita gerakkan untuk menghormati ilmu pengetahuan kira-kira begitu Mas Pajar, thank you banget udah hadir untuk mengisi terasumber sebagai adik ketemu penulis itu Mas sangat-sangat mencerahkan banget saya banyak banget ilmu yang bisa dapetin gitu dari Mas Pajar nih semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman buku Juh, materlun, terima kasih ya teman-teman buku ini jangan lupa untuk follow ibunya Buopedia di Buopedia Penderitaan dan follow juga di YouTube-nya mungkin Mas Pajar ada akun sosial media yang ini dipromosikan kan enggak sih Mas enggak usah lah jadi yang sekolah penulis Mas boleh? sekolah gratis sekolah gratis sorry oh kampus jalanan kalau kampus jalanan itu ada tuh at kampus jalanan itu aja udah ketemu kok itu ada ada sosial media sosial medianya itu Mas di Instagram ketika aja kampus jalanan kampus jalanan oh pakai Z ya pakai Z oke pakai Z oke oke Mas Pajar thank you banget semoga bisa menginspirasi gitu kan dengan buku terbitannya ditunggu sama saya nih di Guopedia hahaha oke Mas Pajar thank you banget semoga sehat terima kasih terima kasih sampai jumpa hai aku Bernika aku adalah seorang penulis pemula awal kenal Guopedia yaitu aku dikenalin sama temen aku yang pernah nerbitin bukunya di Guopedia nah temen-temen ternyata nerbitin di Guopedia itu sangat mudah banget kenapa aku bilang mudah? karena banyak banget benefit yang kita dapetin dari mulai edit layout, cek tipo, design cover, serta didaftarkan ISBN itu semua Guopedia berikan secara gratis jadi tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? ayo terbitin naskahnya di Guopedia dan jadilah penulis sukses bersama Guopedia wadah